Halo apa kabar sahabat Kicamania, jumpa lagi di channel Kyova Bitfarm Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman Cara mengembalikan mental murai batu ngedrop dengan cepat Membangkitkan mental tempat Pada burung murai batu memang menjadi topik yang menarik untuk dibahas Mengapa demikian? Karena pada dasarnya burung murai batu adalah jenis burung tipe petarung alias fighter Yang sangat digemari oleh para Kicamania Perlu Anda ketahui, mental kuat yang ada pada murai batu akan sangat mempengaruhi kualitas dari burung murai batu itu sendiri Karena sebagus apapun kicauannya dengan segala variasi yang dihasilkan Tanpa disertai dengan mental yang bagus serta kuat Maka kami jamin bahwa ketika murai batu itu akan dipertemukan dengan murai batu yang lain Ataupun ketika mau diterjukan di arena lomba, pasti ujung-ujungnya akan menemui problem Yang namanya kalah mental alias mental murai batu drop Dan hal inilah yang menjadi pokok permasalahan ketika mental murai batu drop Dan tanpa ada penanganan khusus, biasanya burung murai batu akan mengalami macet bunyi alias tidak bunyi sama sekali Dengan begitu murai batu akan menjadi stres Jadi pahami masalah dan resapi, Anda harus hati-hati jangan asal main tempel Dengan murai batu yang menang sudah memiliki mental yang bagus Oke teman-teman, inilah cara mengembalikan mental murai batu yang ngedrop Simak videonya sampai selesai Jika murai batu Anda sudah terlanjur mengalami problem seperti yang kami jelaskan di atas Maka kami mencoba menjabarkan bagaimana cara mengatasinya Pada umumnya, mental burung murai batu yang masih labil terjadi pada murai batu yang umurnya masih muda Entah itu dari hasil penanggaran ataupun hasil dari tangkapan muda hutan Hal ini memang sangat wajar terjadi Karena murai batu muda masih butuh yang namanya proses perawatan sebelum menjadi burung yang berkualitas Disini kita sebagai sang pemilik harus berperan penting Yaitu dengan memberikan pola perawatan khusus agar kelak burung sesuai harapan dengan kualitas yang dimilikinya Dan ingat jangan hanya memberi perawatan yang asal-asalan saja Contohnya sebagus apapun burung murai batu kita Bila kita hanya memberikan perawatan sembarangan maka yang akan terjadi burung pun akan jadi males berkicau atau berbunyi Dan akhirnya mental burung murai batu akan menurun alias yang semula mempunyai mental yang bagus akan menjadi rusak Gara-gara hanya asal-asalan dalam merawatnya Dan ini sangat penting Jadi sekali lagi pola perawatan yang benar serta teratur itu sangatlah penting untuk dilakukan Khusus bagi anda para kicau mania yang sampai saat ini belum mengetahui bagaimana cara merawat murai batu muda Ataupun murai batu bakalan muda hutan agar memiliki mental yang bagus nantinya Dan inilah bagian tahap yang paling penting yang harus anda ketahui Yaitu dalam proses melatih mental burung murai batu Dalam melatih mental murai batu ada berbagai tahap yang harus dilalui Minggu pertama Krodonglah murai batu dan dengarkan suara murai batu lain Jika anda hanya memiliki satu burung murai batu Anda cukup menyetelkan suara MP3 murai batu saja terlebih dahulu Selanjutnya minggu kedua Jika kalau murai batu mau membalas Atau melawan suara murai batu lain Seperti yang kami jelaskan sebelumnya Anda dapat melalui menempel dengan murai batu lain Tapi tidak dengan suara MP3 Melainkan dengan sesama jenis burung murai batu Dan harus dalam kondisi full krodong Selanjutnya minggu ketiga Masih dalam kondisi di krodong Tempel lagi dan tempel lagi hingga jarak 2 meteran Apabila si murai batu yang ingin anda latih masih mau berani melawan Buka sepertiga krodong di bagian bawah Selanjutnya minggu keempat Tempel lagi murai batu dan dekatkan lagi jaraknya Misalkan masih mau bunyi atau melawan Buka krodong hingga setengah Pada minggu kelima Jangan bosan untuk menempelnya Tujuannya agar mental murai batu anda Sedikit demi sedikit akan terbentuk Tempel lagi apabila masih mau melawan Buka hingga 2 sepertiga krodong Selanjutnya minggu keenam dan di bagian tahap terakhir adalah Yaitu menempel kembali murai batu tersebut Jika masih memberikan perlawanan yang sengit Buka semua bagian krodong Alias tanpa krodong Bila mentalnya sudah keluar Berarti murai batu sudah benar-benar siap Dan sudah siap tempur Oke teman-teman Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda Tentang cara mengatasi murai batu yang drop mental Sehingga dapat kembali kegantangan Dan semoga kedepannya Tidak terjadi lagi mental murai batu yang drop Untuk cara mengatasi murai batu drop mental Part yang kedua kita simak di video selanjutnya Oke teman-teman Terima kasih Dan jangan lupa dukung channel ini Agar channel ini semakin berkembang Saya Giova Bitfarm Salam satu hobi Salam sukses Salam kicau mania murai batu Salam kicau mania murai batu Sampai jumpa di video selanjutnya